Halo, dengan saya Dimas Andrianto Jadi pada pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang mata kuliah Penerapan komputer bagian perangkat lunak dalam biokimia Ya, sebelum kita mulai Silahkan bisa subscribe dulu channel ini Dan bisa like juga video-video yang lain banyak Terutama tentang biokimia Oke, kita lanjut Jadi di biokimia itu perangkat lunak juga sangat dibutuhkan Jadi pada masa sekarang ini sudah masuk ke katanya era 4.0 Jadi 1.0 itu mulai dari mekanisasi Lanjut, the 0 itu adalah elektrifikasi Kemudian komputerisasi Dan terakhirnya adalah otomatisasi Jadi semua otomatis Nah, ini ya contohnya seminar robot Karena kita punya waktu 5 menit sisa Maka akan mengambil 1 juta pertanyaan Nah, misalnya itu Jadi sangat cepat Nah, itu kenapa salah satunya kita membutuhkan bantuan perangkat lunak Nah, tapi perangkat lunak itu ingat ya Bantuan Nah, sedangkan apa teorinya Pengambilan keputusannya tetap ada di kepala kita Nah, jadi Kenapa kemudian kita di biokimia juga membutuhkan berbagai perangkat lunak ini Yang pertama, efisiensi kerja di laboratorium Ya, Anda akan sangat menghargai ya Misalnya saya Saya melakukan analisis enzim yang harus mengukur Misalnya setiap 30 detik selama 10 menit Nah, kalau saya lakukan secara manual Saya harus catat spektronya keluar pembacaan 0,103 Catat 30 detik Catat, catat, catat Nah, sibuk sekali Apalagi harus sambil ganti-ganti kufet Wah, tidak terpegang Tapi dengan adanya sistem komputerisasi Yang membaca secara otomatis Tiap 30 detik Ya sudah Kita tinggal tunggu aja 10 menit Ting, hasilnya keluar Gitu Dengan data Excel yang sangat banyak Nah, kemudian yang kedua Menyimpan database Terutama gen dan protein Ya, database itu sangat banyak Kalau Anda lihat contoh susunan gen Contoh susunan protein Susunan protein terdiri dari 20 huruf Masing-masing huruf menggambarkan asam amino Susunan gen terdiri dari 4 huruf Masing-masing huruf menggambarkan asam nukleat Adenin, guanin, sitosin, timin Bayangkan berlembar-lembar halaman Tulisannya AGTC, AGTC, ACTG Itu pusing Karena itu kita butuh tempat Menyimpan database-database itu Selanjutnya Mekanisme kerja obat Tanpa efek samping Simulasi Bagaimana ini Pengembangan obat-obatan baru Termasuk di era COVID sekarang ini Dan yang terakhir adalah Mengetahui pola evolusi Makhluk hidup Sebetulnya Ya, istilah evolusi ini Karena memang Sistem dari evolusionis Tapi sebenarnya bisa juga kita ambil Istilah mengetahui pola kekerabatan Kedekatan Kemiripan antar organisme Itu bisa Dengan adanya Perangkat-perangkat lunak ini Nah, perangkat lunak ini bisa ada Karena berbagai ilmu Berbagai disiplin ilmu Yang bersama-sama menyusunnya Yaitu selain biokimia Kita membutuhkan informatika Statistika Dan genetika Karena ingat bahwa Di kimia itu sendiri aja Atom, elektron Itu bukan sesuatu yang pasti Tapi peluang Peluang ditemukannya terbesar elektron Itu adalah orbitalnya Berarti itu bentuk atomnya Nah, kemudian ini Berbagai perangkat lunak Dalam bidang biokimia Yang pertama Ini Anda tidak akan menemukan ini Di buku-buku ya Ini saya sendiri Yang membuat pengelompokan seperti ini Berdasarkan pengalaman saya Dan ini juga baru saja di update Ya, kalau di masa depan berubah Sangat mungkin Yang pertama itu adalah Perangkat lunak pelaporan Artinya kita Untuk mengeluarkan suatu laporan Ada Cem Bio Office Cem Cat Meskipun Dulu Cem Bio Office Atau dulu namanya aslinya Cem Office sih Bukan Cem Bio Office Karena tidak ada fungsi biologinya Tapi kemudian berkembang jadi Cem Office Sekarang Cem Bio Office Sekarang ini ternyata Tahun ini dia Balik lagi namanya Jadi Cem Office lagi Saya kurang tahu Apakah fungsi bionya dihilangkan Atau mungkin Yang fungsi kimianya Lebih dominan Sehingga Fungsi bionya menjadi Lebih tertutup Saya kurang tahu Nah selanjutnya Ada Cem Cat Ini juga Perangkat lunak Untuk pelaporan Meskipun sekarang ini tadi Yang Bio Office terutama Jadi meskipun awalnya Ditujukan untuk pelaporan Tapi sekarang Ada beberapa analisis Yang bisa dikerjakan disitu Terutama nanti ada Cem 3D Nanti saya akan bahas itu Nah yang kedua adalah Perangkat lunak Pendukung alat laboratorium Misalnya saja Kalau dulu Alat laboratorium itu Pengembangan pertama Contohnya spektro itu Adalah analog Tidak pakai software Jadi langsung Dari data Spektra Diterjemahkan Sebagai alus listrik Alus listrik Dibaca Oleh detektor Langsung keluar Tuh goyang-goyang Gini Nah yang kedua Pakai kemudian Detektor ini merubah Menjadi sinyal digital Keluar rangka digital Di LED Nah selanjutnya Keluar lagi sistem operasi Dicolokin lah Pakai komputer Datanya bisa diambil Pakai komputer Tapi sekarang Saya tidak mau Kalau harus membeli Alat-alat laboratorium Yang menggunakan komputer Kenapa? Repot maintenance-nya Ada virus lah Mahasiswa asal Colok-colok fresh disk Sekarang perangkat-perangkat lunak Sudah berkembang Dengan berbasis Android dan iOS Ini sangat nyaman Kenapa? Karena banyak orang Bisa memakai Tanpa harus terkena virus Khawatir terkena virus Kenapa? Silahkan aja install Masing-masing Di device-nya Dari Google Play Nanti koneksi dengan alatnya Lewat bluetooth Atau lewat wifi bahkan Ada yang lewat wifi Dia real time Jadi alatnya kita tinggal Nanti kalau sudah selesai Reportnya langsung dikirim Ke gadget kita Ada yang model seperti itu Nah contoh-contohnya ini Microplate Manager Ini untuk Elisa Reader LC Solution Untuk HPLC Itu adalah perangkat lunak Pendukung alat lab Biasanya Ini tidak dijual bebas Tapi jadi satu Dengan alat yang dibeli Nah selanjutnya Perangkat lunak analisis Jadi perangkat lunak Yang digunakan Untuk menganalisis Suatu data Misalnya VMD Visual Molecular Display Photocap Atau sekarang yang lagi Populer di biokimia Namanya Yasara Nah kemudian Yang terakhir Kita juga butuh perangkat lunak Ini adalah Database Tadi saya sempat singgung Database Gen Protein Itu Tidak mungkin Kalau kita pikirkan Secara manual Tapi itu kita harus Punya suatu sistem Yang mampu Menampung itu semua Jadi itulah Gunanya Database Biokimia Oke Pada pertemuan kali ini Saya akan membahas Cara spesifik Mengenai CEM Office Nanti video ini Akan saya gabungkan Dengan berbagai Sumber video lain Yang sudah banyak Di Youtube Terkait Tutorial Cara menggunakan CEM Office Di praktikum Kita akan Lakukan Nah yang pertama CEM Office ini Telah ada Semenjak tahun 1999 Dikembangkan oleh Cambridge Soft Corporation Unit Usaha Dibawanya Cambridge University Nah kemudian Versi terakhir itu Tahun lalu Saya masih bisa dapet CEM Office CEM Bio Office Namanya ya CEM Bio Office Versi 18 Tapi mulai tahun ini Ternyata hilang Jadi CEM Office Plus Cloud Jadi sekarang Sistemnya pake Cloud Dan Dia ada 4 versi ya Trial 2 minggu 1 year subscription Seperti Office 365 Kemudian Name User Atau versi Seumur hidup Di 1 komputer Dan yang terakhir Versi profesional Dengan berbagai fitur Yang lengkap Dari mana downloadnya Buka aja CambridgeSoft.com Anda bisa temukan Link download Disitu Ya Untuk praktikum Bisa pake Tutorial Maaf Bisa pake trial Versi trial Jadi berapa sih Sebetulnya Kalau mau beli Dari CEM Office Ini Emang harganya Lumayan ya Bukan lumayan sih Sangat Sangat Lumayan Jadi CEM Office Ini ada 2 versi ya Tadi saya bilang Versi terkait Dengan Kelengkapan fitur Tapi Kemudian Dari yang dijual Ini ada 2 Ada yang CEM Office Plus Ini berarti Dia include Antara CEM Draw Sama yang CEM 3D 3 dimensi Nah yang bawah ini CEM Draw saja Artinya Hanya yang 2 dimensi saja Gitu ya Ini harganya ada nih Yang versi paling murahnya saja CEM Draw Prime Ini yang 1 year license ya Cuman Setahun nanti Uninstall lagi Itu harganya 590 dolar Ya Sekitar 7 juta 8 juta lah Sekitar 8 jutaan Serem kan Bagaimana dengan versi yang lengkap Ya Yang CEM Office Plus Name User Plus Untuk yang Lifetime Berapa ini 6500 dolar Wah Ini Berapa itu ya Sekitar 80 juta ya Ngeri banget kan Lebih mahal Daripada laptopnya Gitu lah Jadi Perangkat lunak ini Kadang bisa lebih mahal Dari laptopnya Jadi kita sulit juga Mau belajar Kalau gini ya Tapi ya Kita belajar Pake trial aja lah Kenapa Pak tidak pilih Perangkat lunak yang lain Yang gratis ada Tidak ada Ada Perangkat lunak Pelaporan yang lain Yang gratis ada Tapi Kelemahannya biasanya Kurang user friendly Dan Kompatibilitasnya rendah Makanya Saya paling suka ini CEM office ini Nanti Kalau sudah bisa ini Untuk perangkat lunak yang lain Bisa cari tutorialnya sendiri Tapi yang penting ngerti Dasar-dasarnya Oke selanjutnya Selanjutnya Ini adalah CEM office ini Terdiri dari apa saja sih Yang pertama Ada CEM 3D Itu untuk menggambar Molekul 3 dimensi Yang kedua Ada CEM draw Untuk menggambar Molekul 2 dimensi Atau menulis laporan CEM finder Untuk mencari struktur Kimia-kimia Saya tidak rekomendasikan Pakai ini Karena ini harus online Connecting ke database Mereka Kalau trial Otomatis Tidak didukung Nah selanjutnya Yang terakhir Table editor Ini untuk mengedit Database Saya juga tidak pernah Menggunakan Fitur ini Karena Balik lagi Ini kecuali Kalau Kalian Langganan yang Subscription Tadi Ya bisa dipakai Tapi kalau enggak Ya Nggak bisa Nah CEM 3D Itu apa sih CEM 3D Itu tampilannya Seperti ini Jadi ini tampilan 3D nya Terus kemudian Di sebelah kanan Itu menampilkan Dua dimensinya Sebagai Kontrol Karena kadang kita Salah Karena benda Tiga dimensi Sudut pandangnya Akan beda Dengan benda Dua dimensi Nah ini Gambar Pengisi ruang Dan Ribbon Type Yang digabung Jadi satu Dari suatu Enzim Kemudian CEM Bio 3D Ini secara umum Mampu untuk Menggambar Molekul Tiga dimensi Dengan model Bola tongkat Pengisi ruang Model kawat Terus bisa menghitung Panjang dan sudut Ikatan Ya itu udah Otomatis Mungkin nanti Di praktikum Kita akan Pelajari detailnya Menguji konformasi Mengamati permukaan Molekul Mengamati orbital Eksterior Dan interior Molekul Jadi Melihat Ini Overlap Nggak sih Kalau misalnya Enzim sama Substrat Atau Enzim sama Inhibitor Inhibitornya Masuk nggak sih Ke sisi aktif Itu bisa dilihat Tapi Tidak otomatis Ada perangkat lunak lain Yang otomatis ada Beda lagi Kita tidak pelajari Pada praktikum ini Selanjutnya Aku hukumin Contoh C21 C21 A20 O6 Ini kita bisa Gambar molekul Seperti ini Terus Dikalkulate Dihitung Secara otomatis Titik DD berapa MR berapa Delta G berapa Titik lele Volume Memuatan Ini otomatis Semua Kita bisa Kerjakan itu Dengan CEM 3D Nah selanjutnya Ini adalah Fitur tambahannya Pada mulai versi 2010 Jadi CEM CEM Draw CEM Office Kemudian Itu dari tahun 98 Tahun 2010 Dia berubah Namanya jadi CEM Bio Office Karena dia Memasukkan fitur bio Dengan masuknya fitur bio Itu juga Membawa Serangkaian perubahan Ini yang Misalnya Awan elektron Struktur kawat Kemudian Dia bisa prediksi Hasil GCMS Spektrum Inflamera Atau NMR Jadi misalnya gini Kalian punya Hasil GCMS Suatu Molekul Dan gak tau itu apa Nah kalian bisa cek Molekul dugaannya Nanti dari CEM 3D ini Akan mengeluarkan Prediksi Kromatogram GCMS nya Cocokan dengan Kromatogram Penelitian kita Kalau sama Berarti emang itu Senyawanya Nah selanjutnya CEM Draw CEM Draw ini Dua dimensi Seperti ini ya Gunanya bisa Untuk bikin laporan Ini masih versi yang lama Kalau versi yang baru Panah bolak-baliknya Sama seperti Struktur kimia kita Dia ke Kiri kanan Jadi itu Kemudian Untuk CEM Draw ini Ini gunanya Melakukan Struktur molekul Dua dimensi Melakukan konversi Dari struktur Ke Nama kimia Jadi kalau kita Jadi kalau kita Punya Suatu struktur Kita gak tahu Ini nama kimianya Apa Nah ini kita Bisa langsung Masukkan ke CEM Draw ini Nanti CEM Draw Yang akan Melakukan Perhitungan Akan Menghitung Secara otomatis Ini nama kimianya Apa sih Atau kita punya Nama kimia Nah dimasukkan Dianalize Keluarlah Struktur kimianya Jadi enak sekali ya Terutama untuk Senyawa-senyawa kompleks Yang susah-susah Tinggal diketik aja Nama kimianya Keluar struktur Nah tapi Satu lagi ya Ini harus In English Karena dia Belum mengerti Bahasa Indonesia Jadi harus Bahasa Inggris Nah kemudian CEM Draw ini juga bisa Analisis sederhana Struktur ya Karena ini dia Dua dimensi ya Misalnya saja Panjang dan sudut ikatan Bobot molekul Karakter fisik-fisik lainnya Nah Pada versi yang baru Karena ada Istilah bio draw Maka kita bisa Menggunakan itu Untuk gambar cell Dan interiornya Mungkin di praktikum Nanti kita akan Praktikan lebih jauh Dan CEM Draw ini Kompatibel dengan Perangkat pengolah Kata lainnya Misalnya Microsoft Word Libre Office Open Office Atau WPS Itu Bener-bener Bisa langsung Block copy paste Atau kita setting Papernya 4 Langsung diambil Satu page Itu bisa Jadi Memang sangat membantu Kalau bikin laporan Atau yang lain Jadi setelah belajar ini Nanti kalau bikin laporan Kimia Jangan pakai Pain lagi ya Itu Tidak bagus Tidak Tidak Rapi Dan kadang Kalau molekulnya Salah kita Tidak tahu Tapi kalau CEM Draw ini Kalau salah Dia bisa kasih tahu Nah ini Tampilan Tampilan ini CEM Draw yang lama Ini yang 2004 Kalau tidak salah Saya ambilkan Karena Jadi CEM Office CEM Office ini Tadi kan sudah lihat Harganya itu Segitu Yang versi paling murahnya Aja 8 juta Jadi Masa sih Beli software 8 juta Di install di laptop Harga 4 juta Kan tidak mungkin kan Ya mungkin sih Tapi Kayaknya Tidak ada juga Orang yang akan Melakukan itu ya Makanya mereka Menetapkan Requirementnya Untuk software ini Cukup tinggi Jadi kalau laptop Kamu misalnya Cuman 2 giga Gitu ya RAM nya Padahal HP sekarang aja RAM nya udah 8 giga Nah Itu Akan susah Di install yang versi baru Namanya saya rekomen Cari aja Versi-versi yang Agak jadul Tapi sebenarnya Tidak terlalu masalah Tidak signifikan Secara kimia Tidak terlalu masalah Jadi Cuman memang Kalau yang versi-versi lama Kompatibelnya dengan Dock Belum Dock X Seperti Microsoft Office Jadi itu aja Tapi Kan toh Versi Dock juga bisa dibuka Di yang Office baru Yang Dock X Jadi itu Nah kemudian Dari CM Draw ini Tampilannya juga Sangat mirip Dengan Microsoft Office Jadi ada Toolbar di atas Ada menu bar Terus kemudian Sebelah kiri ini Ada palette tool ya Seperti Dipaint gitu ya Nah Untuk yang baru Yang mulai 2010 Itu miripnya juga Mirip seperti Office Yang baru-baru Jadi pakai Floating Floating bar Di atas ini ya Yang lebih Makan space Lebih banyak Terus lebih bulat-bulat gitu Iconnya Jadi lebih artistik Selain juga Ada beberapa menu baru Memang yang Fungsional Jadi disini Intinya ada Drawing area Untuk menggambar Kemudian palette bar Ini yang paling sering Kita pakai Sebelah kanan Dan bawah Ada scroll bar Untuk Kalau bidang gambarnya Lebih besar Kemudian disini Ada icon-icon Di menu bar Dan tool bar Yang juga akan Digunakan Kemudian ini Menu palette bar Yang utama Nah ini juga Saya ambilkan Dari versi yang lama Kalau versi yang baru Ada beberapa tambahan Itu aja bedanya Nggak signifikan sih Nanti Saya akan berikan link juga Untuk tutorial Penggunaan Champ Office ini Jadi Nanti kalian akan lihat Bagaimana Menu-menu Di Palette bar ini Akan digunakan Secara umum Yang paling sering Pertama menu Selection Ini untuk nge-block Ada yang Square Yang kotak Atau ada yang Lasso Tergantung kebutuhan aja Kemudian ada menu Untuk ikatan kimia Menu untuk menghapus ikatan Menu untuk menulis Teks Bisa nulis Gugus Atau menulis Teks biasa Kemudian ada menu Untuk menggambar Ikatan ini Macem-macem ya Termasuk Ada ikatan yang Keluar bidang Yang gelap Gini Ada ikatan yang Masuk bidang Yang putus-putus Atau yang segitiga Kosong ini Terus ada Bracket Untuk reaksi Ada Untuk menggambar ion-ion Yang ini Yang plus ini Kemudian Menu reaksi Menu Dan menu menarik lainnya Ini untuk kromatografi Terus ini template Nanti Kita akan lihat Nah selanjutnya Ini Menu-menu Untuk penggambaran Ikatan kimia Macem-macem Ikatan solid Ikatan bolt Ini Untuk apa Untuk apanya Harusnya teorinya Sudah dapet kimia dasar Disini kita hanya Tinggal Pakai saja Nah kemudian Ini untuk Menggambar rantai Alkil Yang panjang Ini untuk Menggambar ikatan Tidak stabil Biasanya Ikatan bergelombang Ini menggambar Perpindahan elektron Arc tool Kemudian Ini membuat gugus Membuat panah Menggambar Simbol-simbol Kimia Tadi Saya sampaikan Misalnya Mau buat ion Atau simbol Lainnya Perpindahan-perpindahan Elektron Bisa Nah kemudian Ini bracket Untuk reaksi-reaksi Yang harus disatukan Dan ring tool Untuk menggambar template Jadi otomatis Sudah rapi Kalau bikin Dipaint Bikin benzennya Atau bikin Siklohexannya Seginamnya Tidak rapi Disini Dia otomatis Bisa merapikan Nanti kita akan Lakukan juga Di praktikum Terus ini Blok Ini orbital Menggambar orbital Jadi sudah ada Templatenya Kemudian Ini template tool Ini banyak sekali Bisa Amino acid Asam amino Aromatik Bicyclic Conformer Ring Sikloalkana DNA template Tinggal Gabung-gabung Tinggal kopi-kopi Fungsional group Hexosa Polyedra RNA template Stereo center Nah seperti tadi Saya sampaikan Kalau di Cem bio office Yang baru Ini ada lagi Nanti Bio Labware Jadi ada gambar Cawan Petri Gambar Erlenmeyer Dan lain-lain Ada labware Ada instrumen Jadi ada gambar Spektro Gambar Elisa Reader Gambar HPLC Itu ada disitu Apa Kartun gitu ya Terus kemudian Ada gambar Cell Cell Nukleus Mitochondria Jadi kita Bisa bikin sendiri Jadi lebih menarik Nah kemudian Ini menu-menu Tambahannya Untuk checking Nanti tolong dibaca Saja Kemudian Nanti Memang agak Agak sulit Kalau cuma diceritakan Tapi nanti Mudah-mudahan Di praktikum Akan lebih Jelas Untuk Penggunaan Dari software Nah ini Berapa menu Tambahan Juga Nah kemudian Ini salah satu Contoh Analisis struktur Jadi nanti keluar BM nya berapa Terus parameter Lainnya berapa Ini Sebagai contoh Saya berikan Naftaland Naftaland Ini Dianalisis Seperti ini Kemudian Yang enaknya Dari Chemdraw ini Jadi Chemdraw itu Dia punya Otak Kimia Jadi Dia akan Beritahu Kalau kita Gambar Struktur itu Salah Jadi misalnya Kita gambar Struktur karbon Tapi ada Salah satu C yang tangannya Lima Langsung Dikotakin Nama dia Jadi langsung Ada tanda Oh ini Salah Atau Kita gambar Oksigen Tapi tangannya Ada tiga Atau kita lupa Cuma baru Dikasih satu Dia langsung Perbaiki Jadi kita ketik Oh Cuma Langsung Akan Ditambahkan Hidrogen Jadi OH Jadi Memang sangat Membantu Dalam Pembuatan Laporan Untuk menggambar Struktur-struktur Dua dimensi Nah kemudian Chemdraw Normalnya Menyimpan Dalam Extension CDX Kalau Chem3D C3D Tapi kalau Yang baru C3D XML Kalau ini Kalau yang Versi 2010 Kesini CDX XML Ini sebenarnya Jadi masalah nih CDX ini Kalau di laptopnya Itu ada yang punya Corel Draw Corel Draw Itu juga Nginstall Dalam Extension CDX Jadi dia sering Konflik Jadi Saya tidak Menyarankan juga Kalau ada Corel Draw Di laptopnya Tapi tidak tahu Kalau yang baru Saya Kebetulan Tidak ada Corel Draw Jadi Tidak Konflik Tapi kalau Yang Kalau dulu Ada Corel Draw Itu sempat Konflik Jadi karena Menggunakan Extension yang sama Nah ini Tambahan Pada ChemBio Draw Mulai 2010 Kesini Jadi ada tambahan Ini Untuk enzim Enzim Reseptor Antibody Organels Membran DNA Virus RNA Ini adalah Molekul Terus Kemudian Organ Kemudian ATP Sintase ATPase Ini juga Membran Atau Misal Jadi kalau Ini Membran Protein Integral Ini Membrannya Saja Pospolipid Saja Ini Ribosome Kemudian Yang Ini Dia Gold Bukan Gold Gia apa Ini Biasanya Gambar Seperti Ini Itu adalah Fesikal 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 Dalam Cell Jadi Fesikal Fesikal Dalam Cell Kemudian Yang Ini Adalah Plasmid Jadi Tempal Tambahan Di Chem Biodraw 2010 Oh Ya Ini Ketinggalan Satu Bintang Merah Ini Patrick Selanjutnya Fitur Tambahan Pada Chem Biodraw Jadi Di Chem Biodraw Itu Yang Baru Ada Yang Kayak Gini Ini Dia Sudah Otomatis Jadi Kita Tinggal Import Crab Cycle Langsung Ada Kayak Gini Jadi Enak Banget Ada Glikolisis Langsung Ada Kalau Kita Mau Bikin Reaksi Tambahan Templatenya Sudah Ada Kita Tinggal Kasih Panah Panah Keluar Jadi Enak Banget Nah Ini Tadi Template Template Yang Saya Bilang Kalau Kita Expand Akan Keluar Option Option Ini Organel Terus Kemudian Anatomy Human Animal Virus Organel Terus Kemudian Ini Shape Dan Ini Labware Peralatan Lab Jadi Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Pertemuan Ini Terima Kasih Kemudian Kalau Ada Pertanyaan Bisa Langsung Di Komentar Di Bawah Ini Oke Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Bawahmatullahi